Terima kasih masih bersama Net5. Dilihat dari tren peningkatan arus selalu lintas barang sebesar 3 hingga 7 persen tiap tahunnya, pelabuhan Tanjung Perak telah mengalami overkapasitas. Tak kurang dari 100 kapal masuk dan melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya setiap harinya. Ya memang ini ada sejumlah langkah juta yang diberlakukan untuk melayani pergerakan kapal di lahan dermaga yang terbatas juga ya Peter ya. Dan berikutnya adalah rangkuman informasinya yang kami rangkum dalam agenda khas Net5. Salah satu faktor mengeliatnya perekonomian Jawa Timur bisa terlihat dari aktivitas pelabuhan sebagai titik luar masuknya barang. Tiap hari, tak kurang dari 100 kapal masuk dan melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tercatat, di tahun 2014, pelabuhan Tanjung Perak telah melayani sekitar 75,5 ton Citi atau gross tonage bongkar muat barang. Sedang di tahun 2015, dari bulan Januari hingga Juli, aktivitas bongkar muat tercatat sebesar 38 juta ton Citi. Jumlah ini meningkat dibanding semester pertama dari tahun 2014. Pelabuhan Tanjung Perak memiliki luas perairan 1.574,3 hektare dan luas daratan 574,7 hektare. Terbagi dalam lima zona, tercatat ada 15 termaga yang melayani aktivitas bongkar muat. Dilihat dari tren peningkatan arus lalu lintas barang sebesar 3 hingga 7 persen tiap tahunnya, pelabuhan Tanjung Perak telah mengalami overkapasitas. Untuk kapasitas sendiri di Tanjung Perak itu sebetulnya sudah melebihi ambang batas ya, kurang lebih sekitar 78 persen ya dari port, port okupensi rasionya ya, itu batasnya sebetulnya sudah 74 persen. Untuk melayani pergerakan puluhan kapal tiap hari dengan dermaga yang terbatas, sejumlah langkah Citu diberlakukan. Salah satunya dengan adanya profesi khusus, yakni spesialisasi pemandu komunikasi dan transportasi. Beroperasi penuh selama 24 jam, ruang inilah yang mengontrol pergerakan kapal di perairan Tanjung Perak. Jadi kita melakukan servis peskam, peservis. Jadi di mana dia datang puluhan, akan mendapatkan pelayanan puluhan juga. Kemudian ditampilkan di layar monitor. Nah disana akan kelihatan dari kapal apa, pusan apa, jam berapa, untuk bergerak, baik itu keluar masuk maupun shifting. Dan disana juga kita akan melihat bahwa satu jam sebelum jam realisesi itu, Pak Dis akan memberikan suatu perintah pemanduan dari pandu jaga pada hutan yang atas kemudian kebawah. Dari layar monitor, kapal yang masuk akan dikawal kapal pandu, lalui jalur yang ditentukan menuju dermaga. Tak boleh sembarangan, karena ada jalur tertentu sesuai dengan ukuran panjang kapal dan berat muatan. Isi kapal itu berarti kita harus ada di atas kapal, berbeda dengan yang di pesawat, bisa dimonitor dengan radar. Jadi kita bisa memantau larinya kapal ke mana, drifting, atau ada pengaruh angin yang kuat, arus yang kuat, kita bisa mantau. Keselamatan menjadi hal terpenting, yang jadi perhatian utama para pemandu. Tak jarang, sejumlah kendala dialami para pemandu kapal. Yang paling, sekiranya pengalaman saya yang paling sulit adalah menangani kapal yang istilahnya tidak terduga. Misalnya, kapal itu dalam posisi maju, mesin baik, tiba-tiba kapalnya rusak. Dalam kondisi seperti itu, kita harus cepat, harus tanggap. Kemudian kita jelas memerlukan saran bantu pemanduan, yang pasti bunda itu pasti. Sadar akan kekurangan, PT Pelindo 3 berencana menambahkan kapasitas arus lalu lintas kapal dengan menambah dermaga di Terminal Teluk Lamong. Saat ini kita sedang merelokasi ataupun membuat pelabuhan baru dan itu sudah jadi sekarang, yaitu di Terminal Teluk Lamong. Jadi itu antisipasi kita ke depan untuk mengantisipasi kepadatan arus kapal di Tanjung Perak. Sementara antisipasi kita dengan Terminal Teluk Lamong, mungkin antara 5 hingga 6 tahun ke depan, antisipasi itu cukup. Namun di atas 5 atau 6 tahun lagi kita akan mungkin mengembangkan pelabuhan baru yang mungkin saat ini lagi dibangun, yaitu di Manjerglesi sana. Berlakunya perdagangan bebas atau AFTA pada akhir tahun, diprediksi akan membuat arus lalu lintas kapal dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak meningkat. Upaya pembenahan dibutuhkan segera untuk menyukseskan program tol laut demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anis Syarosa, Sandi Priawan, melaporkan untuk NET.